S3A di Mata Kuliah DKV I dan nanti sesi kedua di Mata Kuliah Ilustrasi bertemu lagi bersama saya. Masih ingat siapa? Jilianto Hadi Prawirol. Mungkin nggak usah perkenalan nama lagi kali ya, tapi ini saya kasih poin-poin hari ini tuh intinya ada satu tentang bahas introduction dulu, ada kelas rules atau aturan kelas, ada mark composition atau komposisi nilai, nanti kita cek timeline akademik juga, perkiraan ya ini draft, cek kalender masing-masing, mungkin ini akan sedikit berubah. Saya bikin template-nya kuliah hari Senin, jadi hitungannya minggu yang hari Senin gitu ya, tapi kalau ini sekarang hari Selasa, nanti tinggal menyesuaikan aja. Lalu nanti ada topik-topik atau tema, kita masuk ke bahasannya apa. Untuk tes-tesnya, nanti kita lihat ya seperti apa. Kalau tentang saya sekilas perlu ada perkenalan lagi, kayaknya kalian udah tahu ya semua. Semester lalu udah pernah ketemu saya, ya kan? Di Mata Kuliah Apa? Gambar bentuk, Pak. Gambar bentuk juga. Wah seru banget nih. Jadi, insya Allah yang ketemu dari semester 1, 2, 3, sudah paham apa mungkin cara saya mengajar, atau mungkin saya juga melihat perkembangan kalian, ya mulai meningkat tuh skill-nya. Bahkan nanti skill gambar nanti ya, itu harusnya berkembang ya, ya nggak? Pernah ngalamin waktu gambar masih mas-ngosan, terus coret-coret masih belum kebayang, tapi sekarang tuh udah harus punya konsep gitu ya. Karena semester 3 ini adalah intinya kalian masuk ke DKV sebenarnya. Terbukti dari mata kuliah yang DKV 1 ini. Karena mata kuliah ini menjadi intinya sebetulnya, yang dulu, kalau mau sedikit boleh cerita, DKV 1 dulu, awal-awal angkatan pertama DKV Unidra nih, lihat ya tahun 2005 tuh ya, 2004 itu. Angkatan pertama, 2005-nya semester 3, saya baru masuk ke Unidra, saya udah ngajar DKV 1. Itu 5 SKS, kebayang nggak? Mata kuliahnya belum, kelasnya belum ada anak sore, baru anak pagi. Anak pagi tuh kuliah pukul 7.30 atau pukul 8 pagi, selesainya jam 12. Jadi 4 jam tuh kuliahnya praktek. Kebayang ya, DKV 1, DKV 2, 3, 4, dulu ada 5, kalau nggak salah. Lama-lama menjadi berubah mata kuliahnya, tapi itu adalah mata kuliah-mata kuliah yang tulang punggungnya, ya core-nya, inti jurusan DKV itu ya mata kuliahnya ini. Dan bertingkat, bertahap. Jadi ada DKV 1, meningkat lagi DKV 2 gitu. Kalau nanti yang bikin beratnya, saya bukan aku nakutin ya, halo. Tapi memang begitu adanya bahwa kalau sampai dapat E, itu nggak bisa ngambil DKV 2. Tapi kalau D, masih mungkin bisa meningkat ke semester berikutnya. Walaupun mungkin nanti masih bisa fleksibel ya, masuk kategori mata kuliah bersyarat gitu istilahnya. Jadi mau nggak mau harus lulus, kalaupun belum atau misalnya terpaksa gagal itu mungkin sukses yang tertunda lah ya. Jangan bilang gagal. Bisa diulangnya nanti di semester yang genap lagi atau ganjil lagi gitu. Tergantung posisinya. Karena kelemahannya adalah mata kuliah ini tidak keluar tiap semester. Dia hanya semester yang ada aja, yang kayak sekarang kan digasal. Jadi hanya keluarnya digasal. Oke, itu sekilas tentang. Kalau tentang saya, udah nggak perlu diceritain lagi ya. Bisa baca nih. S1 dan S2. Di Trisakti, graphic design praktisi 2001-2005, 2005 sampai sekarang, 2021 ya. 16 tahun, baru 16 tahun. Dan di beberapa kampus lain. Efeknya, biasakan kalian hubungi saya. Enaknya sih di grup. Tapi kalau mau japri terpaksa banget, harus identitasnya jelas ya. Nama, NPM, kampus. Terutama kampus mana, terus ngomong masalah apa, mata pelajaran apa gitu. Oke. Semoga bisa diikuti. Tentang introduction cukup ya. Nggak ada masalah ya. Kita masuk ke kelas rules. Masih pada nyimak? Nyimak. 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 Nyimak, Pak. Nyimak, Pak. Nyimak, Pak. Nyimak, Pak. Oke, alhamdulillah. Aturan kelas, ini akan berhubungan dengan kegiatan masuknya juga sih. Saya belum tulis juga di sini. Kalau normalnya, full pertemuan itu adalah 16 pertemuan. Kalau dihitung UTS dan UAS. Kalau di luar UTS dan UAS adalah 14 kali. Nah, sebaiknya sih kalian ikut terus. Tapi kalaupun harus terpaksa nggak ikut, dan kebetulan ini masa pandemi, dulu versi offline itu 2 atau 3 pertemuan. Kalau kalian terpaksa skip, izin, sakit, atau alpha itu 2 sampai 3 pertemuan masih oke. Nah, kebetulan komponen absensi juga bisa dimasukkan dalam Sika. Nah, ini versi online itu ada plus minusnya. Untung ada ruginya. Ruginya kalau saya bisa saja mengklik. Yang nggak hadir ya sudah tidak hadir. Atau untungnya bisa juga, tergantung saya juga. Saya anggap kalian bisa hadir semua tiap pertemuan. Tapi itu akan berhubungan dengan performance kalian nih. Misalnya, percuma nih kalau saya klik absen kalian semua, otomatis itu bisa. Tapi kalian tidak hadir, terus tidak ada kumpulin tugas apapun, ya itu kebaikan saya yang sia-sia. Paham ya maksudnya ya? Maksudnya, saya ada usaha pengen bantu kalian, tapi kalian juga bantu diri kalian sendiri dengan tunjukkan performance-nya, dengan kehadirannya. Kehadiran itu akan terlihat dari masuknya tugas-tugas, atau aktifnya di kelas, atau seperti ini di apa, mungkin di layar ya, di abstain gitu, di participant ini kan akan terlihat nih, siapa aja yang hadir, ada siapa aja nih, saya bisa show everyone ini, bisa kelihatan, kayak saya panggil random, harus muncul gitu ya, karena 62 orang nih, rame ya, cukup rame. Nah, itu tentang kehadiran, 15 menit itu, jadi kalau, kalian umumnya keberatan nggak tuh, kalau mulai tank pukul 17 tuh, gimana? Karena ada dua mata kuliah, resminya kan 17.00, sampai berapa tuh, 19.30 ya, sampai pukul 7 ya, lalu mulai lagi 19.30, sampai 21.50. Nah, kita bisa mungkin cari tengah-tengah, atau, efeknya gini, kalau mulainya setengah tujuh, kayak sekarang, mata kuliah yang satu lagi, akan padat, mepet gitu, ya, sementara materi di KV1, sama-sama sih, 3 SKS juga akhirnya nih, di KV1, 3 SKS, ilustrasi 3 SKS. gimana? Tergantung saya, atau masih, gimana? Antara, mungkin gini, setengah tujuh, sampai, pukul setengah sepuluh, itu ada tiga jam ya, satu setengah jam, satu setengah jam, mungkin lebih, lebih low nggak? walaupun ada break, nanti, ya, pasti mungkin, satu setengah jam dari sekarang, mungkin, pukul delapan, gitu, atau setengah lapan, ya, atau, lihat, lihat waktunya lah, soalnya, mulai setengah tujuh, itu, bahada maghrib, lebih bebas ya, bisa juga, sebetulnya, mulai pukul lima, ya, nanti saat maghrib, kita break dulu, sambung lagi, bisa, bisa kayak dua kali istirahat, gitu, mungkin kalau versi anak-anak, itu ada snack time dulu, nanti ada break, isoma lah, atau seperti apa, gimana? Apa nanti fleksibel, saja? Kalau buat yang, kenapa? Barja? yang keduanya, izin left, kan, nggak apa-apa ya, Pak? Oh, kenapa tuh? Akan tiap kali begitu, atau, incidental aja, kadang-kadang? Apa, misalnya, sesi pertama, oh, bentrok, kamu, angkatan berapa? Ya, 2018, Pak. 2018, sudah, seminar ya? Oke, kalau bentrok, tinggal update aja, nggak apa-apa sih, asal tiap kali izin aja, dan, ya, bisa by chatnya, atau by, apa tuh namanya, tapi masuk di grup, ini grup sengaja dipisah ya, karena ada info-info, atau mungkin materi, supaya nggak nyampur, kemarin ada, ya, kayak info tugas, atau powerpoint ini, gitu, bisa aja saya, lampirkan, dan, walaupun kalian ya, umumnya yang kakak kelas nih, yang tidak murni S3A, kayak veteran-veteran, ini, jangan anggap kalian, orang spesial, ya, jadi, kalian juga warga S3A juga, jadi, tetap update, otomatis, konteks sama, ketua kelas lah, atau teman-teman di sini, kalian tuh satu warga, jadi, tidak membedakan angkatan, gitu ya, cuma, kalau masalah bentrok, itu masih bisa toleransi, ya, saya, saya, saya masih, masih cukup toleransi, kalau alasannya bentrok, gitu, karena memang jadwalnya, belum bisa disesuaikan itu ya, kalian terpaksa ambil, de, apa, yang kelas, ilustrasi, tapi, Barja ambil ilustrasi juga, halo, cek, cek, sudah, Bapak, oh, yaudah, yaudah, gak masalah dong, saya kira, ini soalnya hari ini, DKV 1, dan ilustrasi, untuk kelas S3A, kalau teman-teman yang, khusus ngambil DKV 1, yaudah, selamat di, sesi 1 aja, sesi 2, tidak usah ikut lagi, sesi 2 itu, matangkulnya kedua, gitu, maksudnya, saya kira, kamu ambil dua-duanya, enggak ya, cuma satu, DKV 1 aja ya, Halo Pak, izin Pak, 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 dengan Fajri, Pak, kenapa, siapa, yang baru, izin, dengan Fajri, Fajri, silahkan, mau apa, kondisi saya, sama dengan Barja, Pak, ada jadwal bentrok, di setengah tujuh, Pak, oh setengah tujuh, itu gimana Pak, setengah tujuh, saya ada metode grafika Pak, padahal, secara jadwal, setengah tujuh, saya ada wirasan, hari ini, iya, itu bagian anak-anak yang ngulang ya, betul Pak, otomatis harusnya, mending saya buka dari pukul 17, enggak masalah dong, harusnya, enggak, enggak masalah Pak, ini darurat nih, yaudah, jadi gini aja, sebetulnya sih, sesi panjang ya, jam 17 itu kan, bisa bagi yang, takut bentrok-bentrok, itu duluan aja datengnya, ya kan, update duluan gitu, baik Pak, terus, kalau udah saatnya bubar ya, mungkin badan maghrib udah selesai, ya udah bisa join ke mata kuliah berikutnya, ya kan, baik Pak, terima kasih Pak, ya sementara sih begitu, kalau kebetulan online begini kan, kalian sebetulnya bisa, kalau dosennya tiap kali mengadakan online meeting, apa sih istilahnya, daring, tatap muka ya, synchronize, sinkronis ya, kalau asinkronus, berarti kan online, tapi tidak tatap muka, ya kan, bisa saja kegiatan dengan diri, cuma kasih powerpoint, atau kasih materi, di grup gitu, ada juga sesi-sesi yang seperti itu, ya kan, jadi disini, masalah toleransi keterlambatan itu, sebetulnya masih fleksibel bagi saya, asal ada infonya, kayak tadi tuh, siapa aja yang bakal, keluar untuk izin, karena ada kuliah berikutnya, ngomong aja, ya, dan tiap kali, sampaikan aja juga gak apa-apa, ya, kalau lagi live begini, ya, misalnya bisa di chat, bisa di, caranya gimana, caranya kasih info, ya, oke, lanjut, tentang attitude, and behavior, karena, sudah, tiga semester bersama saya, seharusnya sudah paham, sebaiknya bagaimana tuh, attitude and behavior tuh, hubungannya sama apa, ini, teman-teman yang, kayak Barja, Fazri, atau siapa tadi, Muzakir ya, yang bentrok, apakah, sedang mulai, matakulia lain, sekarang ini, ada apa saya pak, ada apa-apa ya pak, iya pak, iya pak, iya pak, iya pak, yaudah, gak masalah ya, online dua gitu, trouble gak, enggak apa sih, akalnya pakai laptop, oh yaudah, sedikit sih pak, sedikit trouble pusing ya, paling lihat slide-nya, nanti insya Allah slide ini juga, akan saya share, ya, di grup ya, standby aja, paling sedikitnya dot quota ya, terima kasih ya, ini bagian dari sikap kalian tuh, sudah terlihat ya, attitude and behavior tuh, ya dari cara bicara, cara berpakaian, cara buka kamera, saat online itu, ya itu pengaruh ya, kalau open mic, atau respon audio, tergantung yang saatnya, bicara kah, atau, itu kalian sudah, seharusnya mengerti, ini ada budaya baru ya, di kelas, seperti online begini, semoga bisa, diikuti, dan kalian mengerti, saya lebih, lebih tenang, lebih, lebih optimis, kepada teman-teman, kelas malam, karena lebih, saya anggapnya, lebih dewasa, lebih, apa namanya, lebih teratur lah, sudah pasti paham, semoga, oke, lalu, poin, penting, berikutnya adalah, kata-kata yang mahal itu ya, healthy, apa tuh, healthy is a must, ada yang tahu artinya, sehat itu, suatu taharusan, suatu kepastian, gitu ya, kenapa, harus sehat, ya, benar, sudah tahu nih, semester 3, lihat mata kuliahnya, apa aja, ya, terus teman-teman yang, kakak kelas juga, sudah, ngaca nih, sudah punya pengalaman, gimana, ngatur strategi, ngerjain tugas, ada yang besok deadline, nanti malam baru ngerjain, ada nggak, kemarin tuh, semester 2, semester 1-2, ya kan, oleng tuh, begadang-begadang, besoknya harus masuk kerja pagi, atau ada kuliah online lagi, gitu, pasti, badan tuh greges-greges, atau, gimana, gitu ya, nah, sebaiknya tuh, kalian atur semua, karena, benar, kondisi tuh, fisik akan pengaruh juga, mental juga, maka, apalagi untuk berkarya, ya, kalian mau gambar, mau ngerjain, apa, mau ngecat-ngecat lah, mau bikin tulisan, pasti kan harus fresh ya, bener nggak, harus tenang, moodnya bagus, terus, ya, sehat, gitu, pasti kondisi itu akan bantu untuk kalian berkarya, bener ya, ini sampai ke bawah teman-teman yang menjelang tugas akhir nih, ya, juga pesan-pesan dari saya tuh, bener harus diatur banget tuh, pola makan, pola hidup, ya, pola tidurnya, pola belajarnya, pola kerjanya, semoga bisa, bisa lah atur, dan saya tetap yakin kalian hadir hari ini tuh, punya energi lebih ya, bukan tenaga sisa, tapi energi lebih, bisa dan mau hadir kuliah hari ini, malam lagi, ya kan, sebentar ya, azan isa dulu, kita break dulu, mendengarkan azan dulu, sebentar ya, saya tutup dulu ya. Oke, kita mulai lagi, slide berikutnya ya. nah, masuk ke, eh, sorry, sorry, masuk ke mark composition, atau komposisi nilai, standar sebetulnya, sama, maksudnya, dengan penilaian yang dari dulu, di Unindra, tugas itu dinilainya 20%, UTS itu 30%, dan DKV 1, UPM atau UAS ya, kelihatannya UAS ya, kalian lihat kodenya nggak, bintang atau pager, atau bintang dan pager, pager 1 atau pager 2, lihat, bisa lihat nggak? Pager Pak, pager. Pager ya, pager itu artinya, pager 1 artinya praktik, praktik tak berbayar, kalau ada praktik berbayar, itu pagernya 2, tapi, jaman pandemi begini, sesi yang berbayar pun, tidak dipungut biaya juga, Alhamdulillah, ya, dulu tuh versi, berbayar itu maksudnya, misalnya yang ada uang lab, lab, lab fotografi mungkin, atau lab, komputer mungkin ya, terus ada juga yang studio, kayak kita nih, harusnya istilahnya, kelas studio, itu ada, kalau praktik tuh, yang kertas dari kampus, itu, itu ada, ada biayanya gitu, tapi, sekarang kan banyak pemandiri, terus, praktiknya juga sendiri-sendiri, Insya Allah sih, dari kampus, sudah tidak ada tagihan untuk, itu, matakulnya berbayar, praktik yang berbayar, ya, nah, sama nih, alasan, alasan tim kami, tim dosen desain, melihat, UPM itu kan, atau UAS, itu di akhir 50% nilainya besar ya, kayak kalian kemarin tuh, tiap kali, di UPM, gue buat tugasnya berat gitu, bisa satu bulan sebelumnya, malah sudah, ngerjain UPM, ya kan, ngerjain UAS, dicicil gitu, jadi, tugas-tugas yang ada itu, bisa mendukung ujian, jadi, penilaiannya itu, sudah bisa dilakukan sebelum hari H, gitu ya, nah, Insya Allah, itu cara kami membantu, bahwa project, atau, ujian akhir itu, bisa saja dijadikan, big project, kemasannya tugas, tapi, kualitas bobot nilainya, adalah ujian, UAS, ya, bahkan di UTS pun mungkin, juga ada mini project, yang mungkin beberapa minggu sebelumnya, udah di brief juga, gitu ya, semoga ini gak masalah, kalau kehadiran, mustinya kalau versi online, lebih banyak ya, kalaupun kayak, kalian merasa gak enak badan, atau, gak bisa, bang, apa, hadir ke kampus, tapi kan, kalau online, tinggal aktifkan handphone, terus nyalain akses, terus, online aja, ya kan, misalnya, kondisi parah pun, misalnya harus off camera, gak apa-apa, ya kan, tapi yang penting hadir dulu, gitu, ya, semoga itu gak masalah ya, ada pertanyaan gak, tentang komposisi nilai, saya ada catatan, cek info di Sika, itu juga bisa terlihat, itu, ada info ini, tentang komposisi nilai, kalau di Sika-nya dosen ya, Sika mahasiswa, kelihatan gak, terlihat gak, di layar, kalau kalian, mungkin gak hari ini, besok-besok, lihat, di, layar Sika itu, kelihatan gak, kalau di, saya, saya kasih lihat, perlu gak, tampilan, layarnya Sika, di dosen itu seperti, sebentar ya, mau kasih, saya coba kasih lihat ya, sudah ada infonya, sebetulnya, di, KP1, kelas SA, disini saya stop share dulu, saya pindah, share-nya ke screen yang lain, gimana caranya ya, kalau window aja, ada di sini, yang terlihat di layar kalian apa, layar Sika saya, kelihatan gak, jadi, disini ada kan, prosentase tugas, UTS, UAS, terus, ya, disini komposisi nilainya nih ya, sementara kan masih 0 tuh, kategorinya E, gitu, jadi nanti, semua itu, akan dimasukkan disini, jadi, kalau, presensi, atau kehadiran, itu nanti akan muncul sendiri, otomatis, ada menunya lagi, terpisah, ya, tapi, prosentasenya sudah ada disini, kalian bisa lihat, ya, sebetulnya, kalau mau, kalau versi kampus lain sih, permata kuliah, perdosen, punya, punya, apa namanya, hak, hak prerogatif ya, untuk mengubah bobot, cuma di kampus kita, di Unindra, semua dipukul rata, presentasenya, maka, bagi saya, saya akan membagi, penilaiannya, angka-angkanya, itu kan, nyebar, dari tugas-tugas yang ada, resminya, memang dimasukkan, di masa-masa, yang sudah ditentukan disini, ngerti ya, masa UTS, nanti masuknya inputnya UTS, tapi komponennya, mungkin bisa gabungin, dari tugas-tugas yang ada, atau dari, pokoknya ada, informasi, dari saya, juga mana tugas yang untuk UTS, mana yang tugas untuk umum, atau tugas biasa, gitu ya, semoga paham ya, nih, bener kan ada 78, tuh, 78, mahasiswa, oke, nah, presensi juga gitu, sebetulnya bisa juga kalian lihat, lihat sendiri ya, harusnya, mungkin, absensi, terus, kelas, di TAPI 1, saya lihat, absennya, ini kalau saya klik semua, presensinya bisa hadir semua, saya klik disini, kalau yang saya panggil, misalnya si Rajudin, ada apa enggak, klik, kalau enggak ada, saya catat disini, alpha, atau sakit, atau gimana, ya, kalau sekali klik ini semua, hadir semua, bisa, bisa juga begitu, cuma, itu boleh, akan saya bantu, kalau, ya, performance kelas ini, semuanya berkontribusi lah, ya, paham ya, punya, punya peran kalian sendiri, karena itu, akan mendukung nilai kalian, walaupun tidak masuk, prosentation, yang tadi, ya, oke, setelah ini, kita coba masuk ke, susunan kalender akademik, versi saya, karena, ini perkiraan saja, patokannya ini pakai, hari Senin ya, bisa lihat enggak, kalau sekarang, 14 September ya, ini kan Senin ya, sekarang 14, sorry, nih, jadi, 20 September, 27, Oktober nih, kira-kira, pertemuan keempat, udah awal Oktober, 5, 6, 7, 8 itu, biasanya di, adakan UTS, perkiraan aja nih, awal-awal November tuh, sudah UTS, oke, bisa, kedengaran ya, bisa nyimak, bisa pak, bisa kalau bisa, ya, oke, nah, masuk ke, 8 November, kalian sambil cek, kalender juga, mungkin kalian bisa, tanda-tandain, atau pakai mark, apa, di digital, atau kalender manual, kasih poin-poin aja, perkiraan dulu ya nih, karena, jatuh resmi, kalender akademik, saya belum dapat, dan, mungkin kalau ada hari libur, atau tanggal merah, itu bisa bergeser, tapi plus minus sama lah, perkiraannya begini, ya, nah, berikutnya, November, ya, kebetulan ada, 1, 2, 3, 4, 5, minggu, ya kan, mungkin di pertemuan 12, di akhir November, sampai, UAS tuh, di 27 Desember, perkiraan, ada briefing, big project, bisa, bisa di pertemuan dari awal, atau, di 1 bulan sebelum UASnya, ya, bisa tuh siap-siap aja tuh, mata kuliah ini, briefingnya, akan dimulai, biasanya setelah UTS aja, itu udah mulai, orientasinya persiapan ke UAS, gitu ya, oke, ada pertanyaan, sampai sini, nggak ada, kalau nggak ada, lanjut ke aturan, kesepakatan untuk pengumpulan tugas, dan UPM atau UAS, ini, ini, rupa, standarnya, seperti, mata kuliah gambar kemarin, satu tugas, minimal, supaya saya bisa tahu, prosesnya, ya, jadi ada bukti tuh, bukti, misalnya kalian mengerjakan, saat, saat masih draft, gitu, ada proses berkaryanya, kalian dokumentasikan, lalu, setelah jadi, ada foto bersama karyanya, ya, entah, entah, kalau formatnya cetak, bisa dipegang, kalau manual, ya bisa, kalau digital, mungkin, kalian bisa berpose, di dekat karyanya itu, ya, dan kalau foto karya, atau ya, karya sendiri, misalnya bentuknya PDF, ya, karya itu sendiri, maksudnya, ya, ini, ini, kalau ada versinya yang, manual, atau digital, gitu, ya, mungkin akan gabung, nih, di DKV 1, peluang untuk mengerjakan, peluang untuk mengerjakan, manual, 50%, ya, sebagian besarnya digital, ya, kalau 50% berikutnya, kemungkinan full digital, akan ada di, setelah UTS, oke, bisa terdengar jelas, suara saya, mohon maaf, kalau 100% berikutnya, jelas Pak, mohon maaf ya, oke, nah, setelah ini, ada pertanyaan nggak, sebelum masuk ke tema, topik-topik bahasan, apakah, teman-teman yang tadi bentrok, masih mau lanjut, ini, saya masih mau masuk materi, apa saja sih, yang akan dipelajari, di DKV 1, masih gabung ya, insya Allah, nanti materi ini juga tetap saya share, ke kalian di WhatsApp, oh iya, oh iya, tentang pengumpulan tugas tadi, kalian paham nggak, tolong bikin, Google Drive kelas, udah bikin belum, jadi jangan pakai akun saya, lebih baik kalian yang manage, per kelas aja, bisa jadi, mumpung saya dosennya sama, dengan mata kuliah satu lagi, kalian pisahkan foldernya aja, boleh nggak, ini saya coba share lagi yang tadi ya, maksudnya, folder mata kuliah, ada DKV 1, ada ilustrasi, untuk yang DKV 1, isinya itu ada folder lagi, UTS, tugas, UTS, UAS ya, kalau mungkin UPM itu untuk ilustrasi, pokoknya, bedakan tugasnya, dan penamaannya, setiap file itu ada nama, berdasarkan NPM dulu, nama kalian, kelasnya, kelasnya ikut ini ya, S3A, terus tugas 1, atau mungkin tugas 2, dan mata kuliah, DKV 1. Lalu, ada juga, untuk UTS, juga begitu, setiap kali, penamaannya, di folder itu, duluan, NPM dulu ya, karena, biar, saya menilainya mudah, cocokkan dengan Sika, urutan juga by NPM, bukan by nama, gitu, paham ya? Paham Pak. Oke, nah, kalau, sudah paham, bisa jadi, linknya, kalian sharenya, di grup description, dalam grup, misalnya, di DKV 1, ada deskripsi, grup kan, grup description tuh, taruh aja di situ, link tugas, atau link UPM, link UTS, boleh ya? jadi, teman-teman yang ada, gampang mengaksesnya, atau bisa juga, oh ya, saya juga bisa aksesnya, ya, kalau kalian misalnya, rembukan, ada akses, mau dikontrol oleh, ketua kelas, dan tim admin, misalnya, ya, misalnya ada dua orang, atau tiga orang, jadi semua mengumpulkan, kasih aja nomor kalian, siapa yang bisa dihubungi, di kelas itu, ya, jadi, kalian juga punya, hak juga, untuk menentukan deadline, misalnya, saya menentukan deadline, terus, misalnya, minggu depan gitu ya, untuk tugas satu, berarti, sebelum minggu depan, sudah diworo-woro tuh, oleh tim admin, untuk mengumpulkan ke kalian, jadi, yang upload-upload, misalnya, kalian sendiri, atau, link itu bisa terbuka, untuk semua, terserah, baiknya gimana, karena, kalaupun, ada yang telat, kan terlihat juga nih, tanggalnya, tanggal kalian uploadnya, ya kan, itu akan mengurangi nilai, pastinya, tidak sama dengan nilai, yang tepat waktu, seharusnya begitu, ya, oke, ini ada yang baru hadir juga nih, kemarin ada kendala apa tuh, tentang, flow ini, tentang aktivitas upload-upload, itu kadang-kadang, suka ada yang hilang waktu itu ya, hilang filenya, lalu, di copy, atau gimana tuh, iya, iya pak, punya saya, pak hilang, file UTS, nah, udah balik lagi belum, udah muncul belum, tetap kalian backup ya, jadi, kalau untuk yang kemarin, yang punya saya, itu saya kurang tahu juga, kenapa nggak ada filenya di drive, pak, cuman di Instagram, kebetulan ada, pak, ya, oh iya, jadi Instagram, bisa kalian munculkan, tugasnya, kalau memang diperintah, memang, tapi jangan muncul, npm-nya jangan full ya, kalian tahu ya, kodenya, supaya sedikit, hidden lah, jadi, pakai kode angkatan, misalnya 2020, berarti 20 strip, atau underscore, 3 digit terakhir, kalian, misalnya Lenny, npm, terakhir, 3 angkat terakhir, 3 digit terakhir, berapa? Halo, audionya, buka dulu, 010, pak, 010, berarti 20 underscore, 010, Lenny, gitu ya, itu untuk caption, di IG, boleh, disampaikan dengan kode itu, tapi kalau, di Google Drive, karena ini internal kita, npm-nya full, lengkap, bisa ya, paham ya? Baik, teman-teman yang, ngulang, angkatan 2018, berarti mungkin, 18 underscore, berapa? Siapa? Fajri, atau siapa tadi? Aldafa ya? Bukan. Muzakir. Iya, pak. Ya, 2018 berapa? 3 digit terakhir. Gimana, pak? 3 digit terakhir, kamu berapa? 559, pak. Ya, berarti, 18 underscore 559, gitu ya? Iya, pak, siap. Oke. Dan selalu backup tuh, dan apa ya, kalian konfirmasi, jadi, kenapa ada 2 jalur, satu di Google Drive, satu di IG, terus kalian tetap simpan di, mungkin di email masing-masing lah, atau di folder komputer masing-masing gitu, supaya antisipasi, kalau hilang, atau filenya rusak, kalian punya backup. Kalau saya tagih, misalnya, oh ini belum muncul nih, belum keluar nih, tugasnya nggak kelihatan, tetap langsung-langsung ini apa, siap gitu, untuk, tenang pak, ada backupnya gitu, kirim lagi gitu, ya. Oke. Pokoknya, dikomunikasikan lah, dengan, dengan baik, supaya nggak hilang, jadi nggak rugi nilainya gitu ya. udah ngerjain kok gitu, tapi kasih lihat dengan baik ya. Baik pak, Pak pun maaf, mohon izin bertanya pak. Apa itu? Kalau misalnya kendala saya, yang seperti kemarin, saya keluhkan ke bapak, itu kira-kira, apakah nilainya masih bisa diperbaiki, atau memang harus mengulang nanti di semester depan pak? Kamu akhirnya, mengulang atau nggak? Hilang ya? Bener-bener nggak ada? Itu di Instagram kan, sudah ada ya pak, kemarin, saya kirimkan kembali ke bapak, linknya, kemudian, saya juga sudah kirimkan kembali, file tugas UTS-nya, ke Google Drive pak. Karena kan kemarin kendalanya itu, karena, tugas PTS saya, ternyata, belum ke-upload pak, di, Google Drive PTS, dan, kebetulan, saya juga tidak mengecek ulang gitu pak. Terus, ketika menghubungi saya, itu sudah masa kapan tuh? Baru beberapa minggu yang lalu deh pak, kalau nggak salah, tiga minggu yang lalu. Yang terakhir, apa namanya, nilainya sudah keluar, kan pertamanya, saya download di Sika, di pas tanggal 1 Agustus, pertama kali Sika rilis, yang untuk KHS-nya, itu kan nilainya sudah aman tuh pak C, lumayan lah, maksudnya saya nggak perlu ngulang lagi gitu ya pak. Tapi, pas kemudian, dikirim kembali oleh dosen PA, gitu, ke grup, yang kelas saya, kelas terbang, itu, ternyata, nilai saya D pak, makanya saya langsung konfirmasi ke bapak, kira-kira yang betul, yang pertama, atau pak yang terakhir, seperti itu pak. Cuman di Sika saya memang D gitu pak, tapi kan kendalanya seperti yang saya kemarin beritahukan ke bapak, bahwa, ternyata kendalanya adalah tugas saya yang belum masuk ke Google Drive, UTS gitu pak. Coba ya, harusnya sih, kalau bisa berubah, saya sempat, ubah juga, terus, sempat juga saya kirim revisi ke TU, kalau sempat diubah, berarti udah selamat nih, coba, nomor berapa tadi? Leni, berapa NPN ya pak? Sebentar pak, saya agak sedikit lupa untuk NPN. iya, 2020. Tadi bilangnya, 010. Iya, 010 betul pak, oh kirain tengahnya pak, mohon maaf pak, oh belakangnya ya pak, iya betul pak, kalau tengahnya semuanya sih, sama anak di kafe itu 465, itu kode prodi, oh iya baik pak, 010, kamu nggak ada, iya betul, 010 pak, SA kan, iya betul, kayaknya nggak ada namanya, atau di belakang, kamu anak pindahan, iya pak, saya pindahan, berarti, 2020, iya nih, UTSnya nggak ada, nggak ke input, jadi D, tetap D, cuma saya waktu itu, kayaknya udah kirim ke TU juga, untuk revisi, kalau, kalau bisa berubah ya, tapi kalau nggak bisa, ya udah, mau nggak mau sih ambil, ketemu lagi nanti semester, denap lagi, baik pak, jadi itu kalau misalnya ngulang, nanti bentuknya, bagaimana pak, apakah saya, tinggal checklist, untuk mata kuliah, di karakter visual lagi, atau saya, atau gimana, harus melalui proses, apa dulu pak, jadi, jadi, mungkin, kalian, emang nggak dijelasin, dosen PA ya, ini sih, urusannya PA nih, sebetulnya, jadi, kalau kalian terpaksa, harus kayak ngambil mata kuliah, yang dinilai, nggak lulus, kalian bisa ngulang, di semester yang sama, ganjil, diganjil lagi, genap, digenap lagi, karena sekarang ganjil, nanti, ketika nanti ketemu mata kuliah, di semester genap, semester depan, kalian, pilih lagi mata kuliah itu, cuma, jumlah SKS kan, nggak boleh lebih dari 2-3, dan, jadwal kan pasti, padat, tuh, kalian, sekarang aja ada berapa mata kuliah nih, satu semester, ya kan, nah, kebayang nggak nih, kalian misalnya semester 3, kemarin, ada mata kuliah ngulang di semester 1, itu juga harusnya diambil dulu, tapi ada yang dikalahin, di semester 3 ini, ada yang nggak diambil, supaya, istilahnya tuh, pembersihan dulu deh, semester 1, biar rapih dulu, efeknya, kalau misalnya menunda, mirip kayak teman-teman, yang sedang hadir hari ini, anak semester 7 ya, siapa, 2018 tuh semester berapa, 7 ya, semester 7 pak, 7 atau 6, eh, 7 ya, semester 7 pak, nah, semester 7 pak, kebayang ya, kalian sedang, anak-anak asli 2020, ini sedang menatap masa depan, tanda kutip, paham ya, kalau, punya nasib yang sama, kayak, menunda, untuk tidak ngambil dulu, efeknya nanti, semester atas, masih, akan melihat, mata kuliah yang di bawah-bawah nih, semester bawah, untuk diambil lagi, karena itu, jangan sampai banyak ngulang, numpuk, menjelang tugas akhir, walaupun ada sih, nanti teman-teman lain yang, sedang tugas akhir, tapi sambil mata kuliah, ini lagi ngambil, itu ada juga ya, tapi, pasti agak sedikit repot, karena, karena bebannya lebih berat, ya nggak, berasa kan, benar nggak tuh, teman-teman 2018, ya pak, berasa pak, benar, begitu ya, kalau Lenny, misalnya, mungkin juga, kalau masih ada saya, lagi di semester yang, akan datang, boleh ngambil kelas saya, atau mau ganti dosen, silahkan, ya, kalau, kalau misalnya, eh nggak cocok nih, udah ganti dosen aja, ya udah pilih lah, kalau mau tetap saya, dan saya memang ada, ditugaskan ngajar mata kuliah yang sama lagi, ya, boleh lah, pilih lagi, gitu, ini aja, sebetulnya mata kuliah di cafe 1, adalah mata kuliah awal saya ngajar di sini, cuma, sudah berapa tahun, saya dialihkan balik lagi ke gambar, untuk pegang di cafe 1, baru tahun ini lagi, setelah, berapa tahun gitu ya, tapi, nggak apa-apa lah, dan, dan inti materinya, sedikit berubah, gitu, oke, tentang itu, nggak masalah ya, Lenny, dan teman-teman yang lain, kita, oke, thank you, kita coba masuk ke, tema, gambaran besar, tentang di cafe 1, mungkin setengah, 15 menit lah, ini bentuk filenya pdf, jadi bukan slide, kelihatan ya, pertemuan 1 di cafe 1, iya pak, jadi, di sini, ini adalah, pemancingnya adalah, bagaimana desainer, mengorganisasikan ruang, atau tata ruang ya, layout itu tata letak, di dalam media, bisa terdapat, tipografi, ada ilustrasi, ada simbol, di sini, dibilangnya, shape and form, nah, tiga elemen itu, dikelola secara kreatif, menjadi satu, pengertian pesan, pesan dalam media, harus dikelola, secara terukur, terukur, maksudnya, bisa estetis gitu, bukan saja instinktif, terserah gue gitu, jadi, walaupun mendesain, berkarya, atau berkesenian itu bebas, tapi dalam tata letak itu, ada aturannya, desainer harus menentukan, keakuratan tata letak, melalui grid system, atau, ya, sistem grid ya, dan layout, itu tata letaknya, nah, pernah baca, pernah tahu ini enggak, ada yang pernah, kira-kira, pernah lihat sebelumnya, angka apa ini, golden ratio, ratio Pak, buat apa ini, sebetulnya, apa, contohnya apa, siapa yang bisa, bang, bicara baru saja, buat bikin logo Pak, buat bikin logo, terus buat apa lagi, bikin layout juga bisa Pak, satu-satu, siapa yang bicara, ya, ya, Muzakir, gimana, oke, kamu udah pernah ambil ini ya, mata kuliah di KW1 ya, atau belum, baru, oh bisa, tahu, pernah bikin di mana, oke, jadi, itu adalah prinsip ya, keseimbangan, atau prinsip natural, yang di alam, diukur, oleh, ya ada teorinya, Fibonacci, Leonardo da Vinci, juga menerapkan itu, jadi, di alam ini, sebenarnya random, tapi dia punya pola, nah, pola-pola ini, itu, ada hitungannya, walaupun tidak simetrikal, kalian bisa lihat tuh, sampai, bentuk lingkaran, ellipse, atau oval ini nih, sampai, ke, lingkarannya, Bima Sakti, galaksi, bisa, bisa, kebayang nggak, pola ini juga ada di, siput ya, di binatang, atau di tumbuhan juga, nanti kita bisa lihat, nah, grid-grid, atau aturan-aturan ini pun, terpakai ya, nanti untuk kalian, menata letak, mengatur tata letak, dalam media, yang kalian desain, entah manual, atau digital, tapi prinsipnya, harus tahu dulu, harus mengerti, bagaimana menerapkannya, gitu ya, ini sekilas dulu, itu tadi yang ngomongin font, bikin huruf, atau yang tadi saya bilang, dalam kehidupan ini, mengajarkan kita tentang, keterukuran, pola, dan keseimbangan, ya, dalam komposisi gambar nih, entah itu, si Fibonacci-nya, di bentuk vertikal, dan itu, fokus satu titik, gitu ya, dia tidak, tidak mesti harus di tengah, bahkan, ketika, kelihatan wajah, tampak setengah ini, ternyata, Fibonacci-nya ada nih, kesimbangannya, ya, ini juga, ukuran-ukuran tulang manusia, gitu ya, terus, pointillis, ya, polanya, apa nih, kembang, bunga matahari ya, kerisan, juga, punya polanya, gitu, gimana cara menyusunnya, itu, prinsip-prinsip itu akan terpakai, dan keseimbangan itu, ada, macam-macam ya, simetris, asimetris, gitu, ya, tadi yang bilang logo, bener ya, bisa gak sih diterapkan, bisa juga, kenapa, perangkatnya dari alam, itu alam adalah grand desainnya, jadi yang, membuat kita harus mempelajari mereka, sebagai inspirasi dalam berkarya, ya, bayang ya, semua itu, kita bisa ambil, jadi inspirasi, terus, ada hitungannya, semua bisa presisi, gitu, walaupun, Pak, kok kelihatannya gak seimbang, kok kiri dan kanan, seimbangan itu nanti, kalau bisa lihat, tidak musik, harus monoton, kiri, kanan, atau atas, bawah, jadi, nanti, memahami elemen, dan prinsip, itu juga akan, lebih terasa di layout, ya, nih, seperti yang, di ucapan tadi, tentang Leonardo, dan Fibonacci-nya, bilangan Fibonacci, dikenal dengan, sebutan, the golden ratio, atau golden number, of human life, ya, semua itu, terukur, gitu, ada angka-angkanya, 8, 5, 3, 2, 1, gitu, dan seterusnya, nah, golden ratio, merupakan rasio emas, yang ada di alam, namun, rasio ini juga dapat ditemukan, dalam hal yang, berkaitan dengan desain, contoh di bawah, yaitu, penerapan golden ratio, dalam selembar kertas, yang menghasilkan, pembagian ukuran, kertas A0, dan A6, pernah lihat, nggak, bayangkan, kertas-kertas, gambar kalian, tuh, itu, kertas A3, tuh, lihat nih, di sini, nih, perbandingan, ukuran kertas ya, kalian tahu A4, standarnya kertas kalian, tuh, untuk, menggambar, atau ini A3, sebesar ini, ya, bisa kebayang, nggak, punya, punya orientasi, tentang ukuran kertas, nggak, ini sebetulnya, jadwal resminya, DKV 1, sampai pukul berapa sih, sampai 19.30 ya, ini kalau linknya 1, berarti kalau diilustrasi, harusnya kasih link, link yang sama ya, harusnya, itu ada yang nambah lagi, jangan, apa-apa, kalau mau di offer, meetingnya, samain aja dulu, kali, sementara, saya, boleh, boleh dibantu nggak, tolong copy, tolong copy link ini, untuk teman-teman yang diilustrasi, siapa tahu, siapa tahu, ada yang sedang, menunggu juga, ada yang tidak, ikut di kelas ini, yang bukan, anak 2020, yang khusus, ambil ilustrasi, kasih aja, share linknya, yang saya sharing, bisa nggak, di grup yang, ilustrasi ya, saya juga, ini nih, masih penyesuaian nih, enaknya gimana gitu, karena ini satu kelas, cuma, pasti ada yang keluar masuk nih, ada yang keluar dulu, karena bentrok, dengan bentuknya yang lain, ya kan, terus ada yang, harus masuk, karena dia tidak ngambil di kapis satu, tapi dia ngambil ilustrasi gitu, nanti siap-siap, lalu lintasnya akan, akan rame ya, oke, nah ini masuk ke, komposisi kertas, ini, perbandingan ukuran pun, ternyata, juga, menerapkan, Fibonacci style, apa prinsip ya, jadi, sampai ukuran terkecil, misalnya, A4 dibagi 2, jadi A5, A5 dibagi 2, jadi A6, A6 bagi 2, jadi A7, A7 bagi 2, A8, sampai seukuran, ukuran kartu nama, itu sekecil ini, A5 bagi 2, A6, A8, A7, kira-kira, 5, ya, 5 kali 9, kan, 5 kali 9, itu ukuran kartu nama, ya, dan terbesarnya, ini A0, ya, A0 itu 2 kali A1, A1 bagi 2, jadi A2, A2 bagi 2, jadi A3, A3 bagi 2, jadi A4, begitu ya, seterusnya ya, paham ya, itu nanti bisa dibaca, detail-detailnya, tentang ukuran, nah, ini, dasar basic-basic, grid, sistem, sistem grid itu, tidak hanya, kotak-kotak, kayak, milimeter blok, pernah, pernah gambar, grafik, nggak, di SD, atau SMP, dulu, itu kategorinya, rectangle, rectangle ya, rectangular grids, grid, garis-garis, kotak-kotak, ada grid juga, berdasarkan, lingkaran, jadi melingkar ya, layoutnya melingkar, atau diagonal, diagonal grid, sampel penerapannya, bisa seperti ini, kadang pernah lihat ya, kok layoutnya miring-miring, emang terserah kita ya, nggak juga, itu ada, ada ukur-ukurannya, ada aturannya, gitu, bagaimana keterbacaannya, ini kalau hubungannya sama teks, dan komposisinya ya, nah, dalam matakulia ini, Anda akan diminta untuk, secara utuh, memahami, nanti ukuran, fungsi media, ada tipe fontnya, dan poinnya, ukuran poin, perhitungan grid system, ada layout dalam media, oke, itu gambaran sekilas, tentang DKP1, ada pertanyaan nggak? Oke, selamat datang, yang baru datang, ini, masih matakulia DKP1, sebentar lagi kita beralih, ke matakulia ilustrasi, tentang DKP1, ada pertanyaan nggak? dan percaya, dan percaya, teman-tepakulia, nah, oke, enak-tepakulia, teman-tepakulia, dan percaya, hmm, terima kasih, Halo, gimana? Ada pertanyaan? Panjut? Cukup Pak. Cukup? Sementara belum ada tugas resmi dulu. Saya mungkin ini aja kalian cari-cari atau udah mulai ini deh, saya kasih bayangan apa aja yang harus disiapkan. Kemungkinan sih, nuansanya apa sih yang berhubungan sama layout menurut kalian? Atau layout itu bisa diaplikasikan kemana aja secara desain? Majalah. Apa? Anissa, silakan. Majalah mungkin. Majalah, oke. Terus apa lagi? Packaging. Packaging, butuh layout? Butuh juga. Apa? Agit? Agit Yuda? Agak mendengung ya suaranya Agit. Boleh di chat? Itu yang di chat siapa? Ya, benar ya. Nah, kalau layout di majalah atau buku, ya itu kategori yang di media publikasi. Kemungkinan itu juga jadi proyek-proyek kalian nih. Kalau, oh ini Agung izin ya? S5A manajemen proyek, oke. Tidak ikut zoom karena tetangga sebelah rumah meninggal. Oh, ini ada. Oke, ada tadi Agit Yuda mau bicara apa? Boleh di chat nih. Saya sambil baca. Layout juga bisa di media-media yang lain. Selain packaging, ada media promosi, ada yang dipublikasi secara berkala, ya. Ada yang tidak berkala. Kalau tidak berkala itu kategorinya buku. Bisa terbit kapan saja. Tapi yang berkala terbitannya yang teratur. Bisa duit mingguan, bisa harian, atau bulanan gitu ya. Tiap dua bulan, tiga bulan gitu. Itu kategori majalah. Kalau, tadi ke mana lagi? Packaging. Dia sebetulnya kalau dari pakar sih, tidak terlalu fokus di grid-nya. Karena grid itu akan terpakai pada struktur. Struktur kemasan, ya. Kalau kalian lihat jaring-jaring. Kayak bikin dadu, tau kan? Pernah bikin dadu dari kertas? Sebelum dilipat-lipat? Itu kalian buka tuh kayak kotak-kotak kubus. Itu kan basicnya. Packaging kan begitu tuh. Bikin kardus. Sebelum dilipat, dia jadi lembaran dulu. Nah, jaring-jaring itu adalah pengaturan ukuran itu yang pengaruh untuk ukuran grid-nya. Tapi untuk pakai grid system, memang ada beberapa pendapat yang bisa sangat berguna di media yang multi-pages, yang berhalaman-halaman. Juga termasuk koran, ya. Ada kolom-kolom, ya kan? Itu yang perlu diukur, gitu. Udah ada yang kenal software-software apa yang berkenaan dengan layout? Ada in-design, Pak, sama in-design? Ya, in-design lebih tepat. Kalau untuk menyusun tata letak yang berhalaman-halaman, lebih mudah. Itu fasilitasnya sudah cukup mumpuni, ya. Illustrator fokusnya bisa ke komposisi gambar, faktor, ya. Layout pun bisa, tapi dia tidak dibikin untuk bikin template multi-pages, ya. Kalau in-design memang disediakan untuk itu. Bisa saja sih, Photoshop bisa, ilustrator bisa, cuma lebih berat karena harus menggambarnya per halaman, ya kan? Kalau artboard-nya, area kerjanya, artwork-nya si in-design itu sudah di-setting multi-pages, gitu. Berhalaman banyak, gitu. Boleh juga kalau kalian punya referensi, ya Agit, udah benar poster, ya. Kalau kalian punya referensi software lain, selain Adobe, yang misalnya kalian sanggup dan mampu kalian kenal, saya tidak memfokuskan harus satu software, ya. Boleh aja kalian punya apa yang lebih mudah, gitu. Tapi jangan, kalau Canva, kayaknya standar ini, ya. Online dan mungkin resolusinya sedikit kecil, tapi ringan, mudah, ya. Dan banyak di aplikasi, di, apa, pakai laptop bisa, pakai handphone juga bisa, ya. Free, free apa namanya, free download gitu, ya, free software, ya. Untuk latihan-latihan sih nggak apa-apa, ya. Oke. Jadi, jadi selain software-nya kalian siapkan, kalian juga sudah mulai me-lag layout, ya. Kalian pikir di mana aja, atau gimana cara bikinnya, grade-nya berapa, pakai. Kalian bisa cari-cari aja, mulai dari sekarang, ya. Siapa tahu, itu nanti jadi varian tugas. Oke, Eka, silakan yang pamit mata kuliah berikutnya. Sementara itu, untuk mata kuliah di KV1, kita break dulu, mau berapa menit breaknya sebelum masuk ke ilustrasi. Mungkin sambil admit-admit. Nah, gimana? Nah, 재ahat.